memiliki lahan yang sempit bukan lagi menjadi suatu alasan untuk kita tidak berkebun zaman sekarang ini sudah banyak metode-metode yang bisa kita gunakan ya untuk mempermudah kita dalam berkebun salah satunya yaitu menggunakan pot kita bisa menanam beberapa jenis tanaman dalam pot atau istilahnya tabulam pot misalnya menanam anggur dan ada banyak sekali ya varian-varian jenis anggur import yang sekarang bisa kita budidayakan salah satunya adalah varian anggur akademik ini varian anggur akademik ini memiliki keunggulan diantaranya mudah berbuah atau genjah dan perawatannya juga mudah sangat adaptif jika ditanam di Indonesia bisa ditanam pada dataran rendah ataupun dataran tinggi untuk metode penanamannya juga mudah bisa menggunakan pot dengan sistem trellis melingkar dan untuk media tanamnya bisa kita gunakan campuran arang sekam, kokopit, tanah subur, berpasir ya dan juga kompos ciri dari buah tanaman anggur akademik ini memiliki warna buah hitam keunggulan ketika sudah matang rasa buahnya manis dan crunchy, aroma buahnya sangat istimewa bibit anggur parian akademik ini dapat mulai dibuahkan dengan sistem pruning pada usia tanam 7-10 bulan tergantung perkembangan ukuran batang tersiernya yang dimaksud dengan trellis melingkar adalah kita menggunakan ajir atau penopang ya untuk lingkaran kita bisa gunakan kawat baja ataupun kawat aluminium dan nanti kita gunakan tali sebagai rambatan untuk batang tersiernya untuk batang sekundernya kita bisa lingkarkan satu lingkaran ya ataupun untuk batang primernya cukup kita bisa tekuk sedikit ya kemudian juga sangat penting ya untuk kita mengontrol yang namanya tunas air dan juga apa namanya daunnya ya untuk apa namanya perkembangan daripada anggur ini agar lebih fokus ya ke batang pada saat pasal vegetatifnya kita bisa melakukan pruning ataupun mengurangi ya tunas air dan juga kita rompes ya kita potes ya dan sisakan untuk satu daun gitu ya jadi jangan dihabiskan tapi kita sisakan satu daun ini penting sekali terutama untuk menunjang pertumbuhan anggur pada fase vegetatif dan untuk istilahnya pemilihan tersiernya juga bisa diperhatikan ya ketika sudah mencapai 12 daun bisa kita potes atau potong untuk pucuk tersiernya seperti itu kita lakukan ya perawatan untuk tanaman anggur sama ya untuk jenis lain juga nah untuk yang tidak memakai greenhouse atau penutup apa namanya atap bisa kita apa namanya bisa kita kali ya dan juga kalau misalkannya untuk jenis akademik ini sangat adaptif artinya bisa ditanam juga tanpa naungan atau greenhouse jadi buat yang masih baru atau masih pemula ya menanam anggur ini rekomendasi banget untuk menanam anggur akademik ini juga tidak pakai naungan ya kita apa namanya di tempat terbuka dan alhamdulillah tidak ada masalah ya yang penting selalu kita perhatikan untuk kontrol daun dan juga kontrol batangnya ya kesehatannya dan juga yang perlu diperhatikan adalah kondisi media tanam ya anggur ini salah satu jenis tanaman yang membutuhkan banyak air tetapi tidak menyukai air dalam artian tidak menyukai air yang tergenang terlalu banyak di dalam media tanamnya untuk pemupukannya bisa kita gunakan pupuk warna cair hasil fermentasi dari air cucian beras untuk aplikasinya bisa rutin ya seminggu dua kali kemudian juga kita bisa tambahkan kompos ketika media tanamnya sudah mulai berkurang dan juga arang sekam untuk selanjutnya kita tunggu sampai dengan fase generatif ya kita tambahkan untuk unsur kaliumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati